Tuhan ku bila hati bawanku Terlupa oleh tingkah pujarku Dan kehendakku jadi pendukung Ampunilah Jikalau tuturku tak semenang Dan aku tolak orang berbesar Pikiran dan tuturku berjelah Ampunilah Kita berdua Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Amin Bapak Ibu Saudara Saudari yang sungguh dikasihi Yesus Kristus Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita Di hari ini Rabu 11 November 2020 Diangkat dari 1 Korintus pasal 10 ayat 23 Demikian firman Tuhan Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu membangun Demikian firman Tuhan Jemaat Tuhan yang dikasih Yesus Kristus Renungan hari ini Berhubungan erat dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus Dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 13 Yaitu mengenai persembahan yang telah dipersembahkan kepada berhara Jemaat di Korintus berpolemik tentang Apakah orang Kristen boleh memakannya atau tidak Paulus sebenarnya telah menyimpulkan Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah Kita tidak rugi apa-apa Kalau tidak kita makan Dan kita tidak untung apa-apa Kalau kita makan Paulus juga berkata Sebab kerajaan Allah Bukanlah soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran Damai sejahtera Dan suka cita oleh roh kudus Roma 14 ayat 17 Hal ini didasarkan oleh Rasul Paulus Atas firman Yesus yang mengatakan Tidak tahukah kamu Bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut Turun ke dalam perut Lalu dibuang di jambat Tetapi Tetapi apa yang keluar dari mulut Berasal dari hati Dan itulah yang menajiskan Orang Paulus ingin mengatakan Bahwa makanan Tidak perlu dipersoalkan Tidak perlu dipersoalkan mengenai najis atau tidak Apalagi Paulus mengatakan Aku tahu dan yakin Dalam Tuhan Yesus Bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri Hanya bagi orang yang beranggapan Bahwa sesuatu adalah najis Bagi orang itulah Sesuatu itu najis Roma 14 ayat 14 Jemaat Tuhan yang sungguh dikasih Yesus Kristus Pada prinsipnya Paulus mau mengajarkan Bahwa manusia bebas memakan sesuatu Dan bebas tidak memakan sesuatu Tetapi apakah Sesederhana itu ajaran Paulus Mengenai Kebebasan yang dimaksud Tidak Paulus juga berkata Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu Oleh karena sesuatu Yang engkau makan Maka engkau Tidak hidup lagi menurut Tuntunan kasih Janganlah engkau Membinasakan saudaramu Oleh karena makananmu Karena Kristus telah mati Untuk dia Roma 14 ayat 15 Mungkin pernah kita alami Jika kita pulang ke kampung Jika ada pesta-pesta kecil Jika dipotong B2 Langsung dibuat di apa Di atas apa Tempat bakaran orang-orang patang Baru Diambil dari sana Katanya Utungnya telah menerima Padahal Jika kita bawa Kor kita Dari Jakarta ini Dan melihat itu Pasti dia kecewa Masa dia mau makan Yang telah dipersembahkan Kepada Dewa-dewa Dan hampir demikianlah Yang mau Kita lihat di dalam Nats ini Di dalam Keadaan jemaat pada saat itu Pokok pengajaran Paulus Dalam hal ini Ialah Agar semua Mengejar Apa yang mendatangkan Damai sejahtera Dan saling membangun Orang Kristen Harus memperhatikan juga Keberatan-keberatan Orang lain Mengenai makanan Dan tidak berpikir Hanya demi kepentingan Diri sendiri Dan tidak boleh mengatakan Mengapa kebebasanku Harus ditentukan oleh Keberatan-keberatan Hati nurani Orang lain Bapak, Ibu, Saudara-saudara Yang sungguh dikasih Yesus Kristus Apa yang mau dikatakan Permantuhan Untuk kita Bagi hari ini Bahwa Apapun Yang kita lakukan Dalam hidup ini Harus berguna dalam Rangkai damai sejahtera Dengan orang lain Dan saling membangun Dan memperhatikan Walaupun Kepada kita Diberi kebebasan Namun Kita tidak boleh Berpikir Dan bertindak Hanya untuk Diri kita sendiri Melainkan Untuk kesejahteraan Orang lain juga Amin Kita berdoa Bapak yang baik Yang kami muliakan Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berterima kasih Buat pagi yang indah ini Tuhan sudah berikan kami Kesehatan dan berkat Yang masih Tuhan curahkan Bagi kami Bahkan di pagi yang indah ini Kami masih boleh menerima Sapaan Pirman Tuhan Engkau adalah Allah yang baik Yang sangat mengasihi kami Patutlah engkau kami puji Di dalam hidup kami Tuhan Jadikan kami menjadi Pribadi-pribadi yang membawa Damai dan sukacita Di tengah-tengah orang Yang kami jumpai Sepanjang hari ini Sehingga hari Demi hari Tuhan pakai kami Untuk berarti Di dalam hidup kami Berikan roh kudusmu Untuk menuntun Dan mengajari kami Agar kami Tidak menjadi batu sandungan Bagi orang lain Pakailah kami Sebagai alatmu Di tengah-tengah dunia ini Ya Tuhan Sertai kami Sepanjang hari ini Dimanapun kami berada Engkau melihat Keberadaan kami Bahkan ketika kami Tidak berdaya sekalipun Karena beban hidup Yang sedang kami alami Tetapi kami percaya Engkau menolong Dan membantu kami Untuk dapat bangkit Dari segala beban Persoalan hidup Yang kami alami Ampunkan dosa kami Sehingga kami boleh Senantiasa menjadi Orang-orang yang berkenan Di hadapanmu Di dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Serta persekutuan Rohul Kudus Kiranya menyertai Kamu sekalian Amin 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 Terima kasih.